Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Nusa Tenggara Timur hari ini Kita ke informasi berikutnya dari Kabupaten Ngada Ikan koi yang merupakan ikan dengan corak warna tubuh yang indah Serta banyak digemari masyarakat untuk dipelihara Karena diyakini mampu membawa kedamaian hati Serta mudah untuk dirawat asal memiliki sirkulasi air yang cukup Dengan pakan yang tersedia dengan baik Ikan koi adalah jenis ikan air tawar yang paling banyak diminati Sebagai ikan hias yang digemari masyarakat Untuk diletakkan baik di dalam rumah Maupun dikembangkan pada kolam permanen di halaman rumah Sebagai ikan yang bisa memberikan rasa sejuk Serta damai di hati bagi siapa saja yang melihat corak warna ketika ikan berenang Ikan koi memiliki harga jual yang terbilang mahal Jika dibandingkan dengan jenis ikan lainnya Karena memiliki kualitas, bentuk tubuh, warna, sutadakan jejak Merai kemenangan pada kontes ikan hias Semakin banyak memenangi sebuah kontes Maka semakin tinggi harga jual ikan hias Narno Uli salah seorang pecinta ikan hias Yang tinggal di desa Waisai, kecamatan Aimere Mengakui berawal dari hobi untuk memelihara ikan koi Kini mulai dikembangkan dalam jumlah banyak Dengan memelihara pada beberapa kolam permanen Yang sudah memiliki fasilitas sirkulasi air dengan pakan ikan terbaik Bagi Narno Uli, ikan koi sangat berdampak pada aspek psikologi bagi dirinya Dan keluarga di saat melepas lelah setelah seharian bekerja Dan sering dijual kepada pecinta ikan koi lainnya dengan harga yang memuaskan Motivasinya karena yang pertama hobi Terus kemudian curat warnanya itu bagus Kemudian ikannya itu kalau dipelihara itu mudah Terus karena dengan memelihara ikan seperti ini Kita bisa jadikan bahan untuk kita refreshing habis kerja Cabe kita bisa kisimahkan Terus kemudian sirkulasi airnya itu gampang Tidak mudah untuk ikannya cepat mati itu Ikannya itu hidupnya itu bisa bertahan lebih lama Narno Uli sangat berharap ke depan di Kabupaten Ngada Memiliki komunitas pecinta ikan koi Agar bisa berbagi ilmu pengetahuan terkait pengembangan dan pembudayaan Serta saling bertukar jenis ikan koi terbaru sebagai hobi Dan juga bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan bibit ikan koi Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTP